bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baq hadhratul kiram para kiyai poro asatid wal asatiza poro sesebo wene sebo yang kangkolo hormati wabil khusus panjang nipun almu karom kaya lahaj azharullah elsi beserta seluruh ahli baik pondok modern arisala yang kami hormati dan sangat saya banggakan kami muliakan guru-guru saya baik yang hadir maupun yang peralangan hadir yang sudah mendidik saya membesarkan saya di pondok ini yang saya hormati para hadirin semua jamaah pengajian ahad pagi yang berbahagia Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas izin Allah atas kehendak Allah pada pagi hari ini kita dijadwalkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahim bermuacaha di tempat yang insya Allah penuh barokah ini amin ya Rabbil karena sesungguhnya yang menghadirkan bapak ibu semuanya adalah Allah yang mendatangkan saya adalah Allah yang menata semuanya ustadz-ustadz yang menggerakkan hatinya adanya pengajian ini adalah Allah la ilaha illallah muhammadur Rasulullah bapak ibu yang sangat kami muliakan pengabunten mohon maaf yang sebesar-besarnya yang pertama saya tidak bisa bicara seperti MC ustadz Nyaimun tadi itu sudah pasti beda generasi saya aslinya Sidoarjo jadi ucapan saya mungkin kok ada bahasa Jawa ini bosok Jawa ini rotok kasar ya aslinya Sidoarjo kemudian merantau di Kudus dan kemudian menikah di Kudus merintis pondok pesantren di Kudus dan sebagainya Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin atas izin Allah beberapa bulan yang lalu saya ditelepon ustadz mohon waktu untuk ngisi pengajian ahad pagi di hari salat maka disitu ada dua perasaan saya yang tidak menentu saya mau menolak itu takut kualat kalau saya tidak menolak saya datang itu saya mau ngomong apa karena disini tempat saya belajar ada guru-guru saya yang dulu mengajar mendidik saya terus saya ini mau ngomong apa bahkan gitu ya ya untungnya kemudian apa panitia memberitahu saya ustadz tema antum ini aja memuliakan anak yatim gitu nah kalau temanya memuliakan anak yatim saya nggak perlu cerama saya hanya mau cerita oke mau apa cerita cerita apa cerita singkulolakoni kali santri santri kulo kerantan santri kulo sedoyok insya Allah anak-anak yatim anak duafa anak-anak terlantar dan sabi lila mulai bayi yang dibuang procot anaknya pengemis anak jalanan dan sebagainya sampai kemudian kemarin ada juga yang mau alaf ini bau kiai ini saya mau gak suka ngerau kiai sunartip wah ini malah kiai sunartip datang ini malah gak bisa ngomong saya baik bapak ibu semuanya apa kabarnya pagi ini alhamdulillah alhamdulillah tasik semangat ya semangat ya coba saya mau ngetes konsentrasinya semangatnya pagi hari ini kalau misalnya gak semangat saya pulang aja coba tangan kanannya diangkat semuanya tandanya masih semangat pagi hari ini diputar-putar saja diputar-putar yang keras biar semangat ya kemudian lihat kedepan perhatikan saya dan dengarkan ucapan saya dalam hitungan ketiga semuanya tangannya ditaruh di dagu satu adik taruh di dagu taruh di dagu di dagu dagu di dagu dagu wak masak ada orang yang ngel dagu dagu ini ada orang yang ngel dagu sama ada orang yang ngel dagu ada orang yang ngel dagu ada orang yang ngel dagu masak Allah artis pun apa sebuah diangnya yang dititipi ucapan yang dititipi perbuatan ini kemudian diangnya dititipi panitia nggak pun sanjangi panitia ada dor persnya Ustad terus terserah jendengan nanti dibaginya terserah antum yaudah saya bagi aja sekarang kalau saya sampaikan ibu-ibu dulu atau bapak-bapak semuanya ada yang mau ada yang mau ada yang mau terus ada yang mau ada yang mau umrah ada tapi nggak bergerak bisa nggak berusaha bisa nah ini sudah saya berikan ada yang mau lah kok menengai nah mau nggak lu loran ini sekadung loran maju loran loran kalau mau anggil-anggil kata sanjangi panitia kayak pertanyaan itu sesuai bahagia bapak-bapak yang dirahmati Allah banyak orang itu yang dia banyak sekali kemauan tapi dia tidak pernah melakukan apapun sampai pengen umrah pengen mau umrah mau gitu pasport tereng saya dulu memotivasi jamaah saya untuk umrah saya punya uang 355 punya usat saya antar buat paspor dulu begitu buat paspor paspornya sudah jadi diambil diambil sampai sampai naik sembahyang digawak paspor ya Allah paspor pun enten ya Allah kanton biayanya ya Allah nggak ada lebih ceritanya pengen umrah mbak Tuhan nanti ngurus pasor mbak Tuhan mbak Tuhan mbak Tuhan ya Allah adikin ma'asyran muslim rahimahkumullah mbak Tuhan mbak Tuhan mbak Tuhan mbak Tuhan mbak Tuhan mbak Tuhan kerantan begitu saya melihat ruangan ini saya melihat Pak Kiai Pak Kiai biasanya duduk di atas ini dengan meja dengan kursinya saya tidak mampu duduk di atas itu ya daripada dari tadi sudah mau nangis ya inilah hadirnya misafah mbak Tuhan al-Fatiha terima kasih terima kasih terima kasih saya lanjutkan tema dari panitia memuliakan anak yatim bahwa bahwa jendangan percados bahwa semua yang kita lihat itu kehendak Allah yakin jenangan ketemu kalikullah kehendak Allah yakin jenangan yakin jenangan pirngaken itu atas izin Allah yakin nah inilah yang mendasari kami awalnya itu bagaimana pondok pesantrenun ini berdiri dikabarkan ada 25 bayi dibuang kemudian 20 bayi diambil Nasrani 5 bayi diambil orang muslim bagi kami apapun yang kami dengarkan apapun yang kami lihat itu sudah kode dari Allah tidak mungkin Allah memperlihatkan kita sesuatu tidak mungkin Allah memperdengarkan kita sesuatu kalau tidak ada maksud di dalamnya maka kenapa Allah perdengarkan kepada kami waktu itu ada 25 anak bayi itu dibuang 20 diambil anak Nasrani apa yang kamu lakukan sebagai seorang muslim masyarakat sana ketika ditanya kenapa pak kok dikasihkan orang-orang non muslim orang-orang non muslim yang islam itu namun tangglet tangglet menurut-menurut nopo-nopo yang nasrani meriki tangglet betul arto betul sembako dan di daerah itu adalah memang di daerah Jepara ini disitu pusat kristianisasi luar biasa disitu tempat pembuangan bayi jadi kalau misalnya ada PSK di Jakarta kurang payu melajangnya itu Jeporo siram itu mereka makin balik payu keyakinannya kalau saya misalnya tidak ada bayi buka mereka mereka nah dari situlah awalnya tidak lama kemudian saya dapat bayi anak umur dua hari procot kita ambil dari sebuah klinik kita bawa ke pondok kita ramut dapat anaknya pengemis juga umur dua tahun yang semuanya memiliki kisah yang luar biasa kalau saya ceritain satu-satu ya enggak selesai satu jam bagaimana kemudian anak-anak APK anak-anak terutama yang anak pengemis tadi pengapunten saya kalau boleh berdiri disini jadi anak ini umur dua tahun dari bayi sudah di ajak ngemis di ajak ngemis mulai bayi lampu merah-lampu merah ngeten mulai umur rong tahun pun mulai mboten payu sampai anak ini dijual harga 400 ribu enggak ada yang mau nah bukan nah nah hari ini diparingakan kulok diserahkan sepenuhnya sama ibunya ibunya kabur udah enggak akan diambil lagi sama kayak bayi lagi juga menjadi anak kami masuk kakak saya jadi kakak saya banyak bu kakak saya itu penuh itu ya banyak anak saya sendiri tujuh anak saya tujuh memang kelihatannya masih muda jadi anak itu jalannya gini ngeret kalau misalnya diajak ngomong nggak bisa ngomong tapi jenangan liwat bertotas keresek ngeten jajan di uber nge-uber itu santri pertama saya mungkin karena dari dulu kena obat tidak pernah dikasih makan hanya ciki-ciki yang penting diam maka si anak ini ngaput BAB nya itu kalau saya wawii gitu itu dicuci lima kali pakai sabun pun nggak hilang baunya nggak hilang baunya ya pakai pasir pakai apa nggak hilang baunya ya dan anak ini luar biasa punya kesaktian jadi suatu saat kami bakar-bakar sampah di term di drum bakar sampah kan panas drumnya tanpa sepengetahuan kami dia nyandar santai nyandar belakangnya sini sobek kami tahu saat mandiin lho kena apa oh ternyata kena drum yang panas tadi itu ya nggak nangis nggak apa-apa BAB nya bu yang sangat harum wangi tadi itu dia saking sayangnya bu nggak pernah dibuang kalau nggak ketahuan kami udah dipempesi dicobot pempesnya didahar saya cerita fakta kehidupan yang ada di sekitar kita masih banyak anak seperti ini itu hanya satu contoh dia nggak punya rasa bau nggak punya rasa sakit karena dari sejak dalam kandungan dia berusaha digugurkan dia tidak dikehendaki dikasih obat apapun bayi hanya diajak ngemis nggak dikasih apa-apa dijual nggak laku 200 ribu nggak laku anak ini terlantar kalau anak yang terlantar ini siapa yang mau ambil anak kondisi seperti ini siapa yang mau ambil kalau ada orang datang ke pantai asuhan mau adopsi yang dipilih yang beripun yang ganteng yang ayu ya oh imut kalau adopsi siapa yang berani ngapus nggak seperti ini inilah hati kami semakin tergerak semakin saya sedih ketika dalam perjalanan kemarin perjalanan saya dari kudus ke sini di tengah-tengah perjalanan ada yang telpon saya ustaz ini ada anak orang tuanya cerai ditinggal begitu saja nggak ada yang ngopeni ya selama ini gimana diopeni tetangganya oh bagus tetangganya kalau gitu masalahnya tetangganya mau pulang ke Sumatera terus anak ini kemana ya terus mohon izin ustaz saya tawarkan ke pantai asuhan dulu gimonggo apa katanya pantai asuhan ditolak dia bukan anak yatim kalau anak-anak seperti ini ditolak siapa yang tanggung jawab Islamnya siapa yang tanggung jawab imannya kalau mereka akhirnya lari ke jalan di jalan dia melakukan kriminal baru kita mengeluh tapi nggak ada yang peduli dengan anak-anak yang semacam ini maka Pak Ngapun di tempat saya yatimnya cuma tiga yang banyak adalah anak yang nggak punya bapak tapi bukan yatim beda nggak beda beda karena dewi sini yatim itu mereka yang tinggal bapaknya mening meninggal nah yang kemudian anak-anak yang masih ada bapaknya desa juga nggak mendatau jadi ada bapaknya loh bapaknya kan kabur salah dewi ya Muharram Alhamdulillah anak yatim dimuliakan betul mereka siapa ya kemarin barusan juga berapa minggu yang lalu ada anak jalanan yang ibrat Alhamdulillah anak ini masih sadar keadaannya kemudian ada orang yang rutin ngasih nasi jumat itu di tempat saya dicegat sama Enin bu bu bawa aku pulang bu lah apa nak saya nggak betah di jalan sejak ayah saya meninggal ibu saya nikah lagi bapak diri saya jahat saya nggak suka di jalan bawa saya pulang bu bawa saya pulang bu anak ini mohon-mohon sama adiknya nggak tega si ibu ini dibawalah kemudian di rumahnya namanya juga di rumah nggak terbiasa ngasuh anak seperti ini nggak betah bu cerita ke saya anak ini bodoh nggak bisa baca apa-apa nggak bisa apa-apa terus gimana bu saya titipin jenengan siap begitu dibawa ke tempat saya diajari hafalan Quran anak ini memang tidak bisa baca Arab bahasa latin tapi ternyata anak jalanan ini punya kelebihan hafalannya luar biasa satu minggu anak hafal tanpa salah gitu Masya Allah nah kemudian bapak ibu semuanya lantas bagaimana kalau kita sering mendengar tema-tema memuliakan anak yatim memuliakan fakir miskin dan sebagainya apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim yang pertama sadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya itu sengaja kita diletakkan disitu untuk kita ikhrok membaca membaca apa membaca lingkungan kita membaca siapa yang ada di sekitar kita untuk apa lalu kamu sebagai utusan Allah halifah fil-art ini apa yang kamu lakukan dengan lingkunganmu itu maka tidak kebetulan di samping rumah kita ada orang miskin tidak kebetulan di wilayah kita ada anak yatim itu Allah sengaja menempatkan kita disitu menempatkan anak yatim disitu menempatkan orang miskin disitu untuk kita ikhrok untuk kita membaca maka dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita apa yang kita lakukan kepada mereka ya Allah saat ini Bapak Iwis mati Ibu Iwis ngunikku wanak itu wabik ya Iwis ojok gembul ngerusok hati-hati orang Iwis ngomongin kita hanya bisa mengolah-olah tapi tidak pernah ada empati sedikit pun yang kita lakukan kita di meja makan enak makan men tersedia lupa si anak gak bisa makan dia bukan anak yatim misalnya anak terlantar apa tanggung jawab kita kalau dia lapar dan dia akhirnya menjadi pencuri kesana kemari oke maka itulah pondok pesantren berdiri dalam rangkah memberi fasilitas anak-anak terlantar anak-anak duafa anak yatim yang tidak punya tempat Alhamdulillah sekarang ada 55 santri 55 santri ini guru yang mukim itu 16 banyak gurunya dan orang ponorogo yang ada disana ada 9 kalau gak saya sekarang santri-santri alumni Arisala yang ikut bantu saya disana Alhamdulillah perjuangan Pak Kiai kami lanjutkan di tempat yang berbeda karena kemarin saya dapat cerita Pak Soiman bahwa dulu Pak Kiai juga berangan-angan untuk bisa menggratiskan anak-anak sekolah jadi mereka anak-anak yatim di afak telantar sekolah belajar ngaji semuanya gratis tanpa biaya satu apapun dan tanpa donatur tetap jadi kami tidak punya donatur tetap yang ditilponi setiap bulan tidak ada maka murni semua adalah kasih sayang Allah karena kami yakin yang mendatangkan mereka ada Allah yang akan memberikan rezekinya adalah Allah itu yang harus diyakin yang kedua yang sering salah di masyarakat ini pangapunten sekali lagi jendengan pernah melihat santunan ini bukan berarti salah ini hanya pendapat saya ini tidak salah tapi pengalaman kami di lapangan ini kurang tepat anak-anak yatim dipanggil namanya satu Agus dua Ahmad maju semua mereka terlebel aku adalah anak yatim aku adalah anak yatim majulah kemudian di panggung kepada bapak ibu donator dipersilakan untuk memberikan santunannya dengan bangga kemudian kita maju sesuai dengan hadisnya kita memberikan amplop itu ngelus kepalanya apakah itu salah? tidak itu tidak salah tetapi kalau kita niatnya memuliakan kalau kita niatnya memberdayakan maka itu bukan cara yang tepat kenapa demikian saya kemarin study banding di salah satu yayasan yatim terbesar di Jawa Timur saya tidak perlu sebut lembaganya asetnya sudah miliaran dan sebagainya saya study ke sana bagaimana ngurusi anak-anak yatim beliau cerita ustad kami ini banyak pertentangan antara tim fundraising yang bagian nyari dana dengan tim pengasuhan kenapa kalau tim pengasuhan kita itu tidak mau anak-anak itu dikasih amplop sama donatur langsung alasannya apa bayangkan anak-anak itu mulai kecil sampai dia usia SMP bahkan ada yang SMA dia itu berapa kali hanya nerima amplop nerima amplop nerima amplop dilus-lus kepalanya nerima amplop nerima amplop terus akhirnya mentalnya mental amplop mentalnya mental peminta-minta dia kadang-kadang keluar dari boarding school sini sengaja ke depan itu hanya ingin dilihat sama orang yang punya warung itu dia hanya duduk-duduk gini nanti yang punya warung ini memperhatikan kalau dipanggil nak sini nak kamu siapa saya anak yatim saya tinggal di pondok yatim oh ya Allah sini makan mulai disangoni keterusan keterusan sampai dia dewasa pun akhirnya mentalnya mental yatim maka inilah kenapa kemudian kami membuat sistem kalau ada orang datang saya mau bagi amplop maturnuan terima kasih nanti biar saya yang membagikan sebagai ayah jadi amplopnya saya ambil semua silahkan saya di foto kalau mau laporan ke donator tapi yang di foto saya saja saya yang nerima amplop jangan anak-anak karena anak-anak tahunya itu uang itu dari ayah sama bunda jadi mereka mengambil saya manggilnya ayah sama bunda sama istri saya bukan mengambil manggil ustad atau kia indah manggilnya mereka ayah dan bunda jadi mereka tahunya yang ngasih uang ayah dan bunda sehingga kemudian mereka merasa memiliki orang tua gitu nah memberdayakan anak-anak seperti ini tidak bisa hanya sekedar dikasih uang dikasih uang dikasih uang maka mereka pun harus disiapkan masa depannya makanya jendangan misal ada anak yatim di rumah udah anak yatim ini biar saya muliakan yang itu pun tidak harus dia tahu jendangan hanya datang ke soleh ini bayarnya dia kemudian dia mikirkan programnya setelah ini dia punya keterampilan apa antem ikut kursus apa dia berdaya dia mandiri jos itu namanya memuliakan anak yatim ya sekali lagi bukan berarti yang kayak gini tadi itu salah ini ku bener syariate pun bener nah ketika kita memikirkan lagi mental anak itu ya biar tidak keterusan seperti itu maka memuliakan anak yatim yang sesungguhnya adalah bagaimana membuat dia tumbuh dewasa bermental tangguh memiliki kepercayaan diri yang selanjutnya adalah Ustaz kayaknya ngomong gitu gampang ya iya gampang prakteknya susah nah kemarin kita maulid kita membaca sejarah nabi dan sebagainya kita semangat untuk menjalankan sunnah sunnah tapi begitu selesai maulid kok rasanya abot ya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad s.w.t menyayangi anak yatim itu sunnah yang luar biasa karena akan diajak Rasulullah bersama nanti di surganya pertanyaannya adalah kenapa kita kok susah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu ada yang bisa jawab dapat hadiah televisi berwarna hitam butir sepeda sebutkan nama-nama suku di Indonesia lima saja kalau itu memang nanti dapat sepeda ma'asadal muslimin rahim wa'ala Allah s.w.t berfirman dalam Al-Quran lakotekan alakum fi rasul lillahi uswatun hasanah telah ada pada kita diantara kita semua seorang Rasul sebagai suri tauladan pertanyaannya adalah bagi siapa nah lanjutan ayat ini memang jarang terbahas cukup berhenti di situ padahal hakikatnya itu adalah lanjutannya ayat ini iya saya ingin mentela dari Rasulullah saya ingin mentela dari Rasulullah ya salawat tapi benci benci dengan orang-orang yang dicintai Rasulullah benci dengan anak yatim gak suka dengan fakir miskin padahal Rasulullah sangat menyayangi fakir miskin melihat tetangganya miskin malah dicari kesalahannya ini ini biin yuk gara gara masalah biin ya Allah sudah lah yang lalu biarlah ber lalu Allah gak bertanya itu Allah hanya menunjukkan melihatkan mata kita itu ada orang miskin apa yang kamu lakukan gitu doang kok gak bisa berarti tidak memenuhi tiga syarat ini apa tiga syarat itu Rasulullah bisa ditaulah dan siapa saja yang pertama limangkanayarjulloh yang kedua walyaumal akhirah yang ketiga wadzakarallaha kasirah lalu sempat ngeliatan ayat ini limangkanayarjulloh hanya orang-orang yang hidupnya mengharapkan ridha Allah yang bisa mentaladin Rasulullah kalau dia melakukan apapun masih belum ikhlas ya sholat duhannya masih pengen kaya baca wakianya masih pengen rezeki yang berlimpah ya sholat tahajudnya masih ingin derajat yang tinggi sholat hajatnya masih berharap semuanya Allah hijabah sesuai keinginan kita dan kita masih mengharap surga dan takut dengan neraka ketauhilah bahwa surga itu makhluk Allah neraka itu makhluk Allah ketika kita masih mengharap ada makhluk maka ridha Allah tidak akan turun kan pengen melbus warga surga itu makhluk apa kholik makhluk kita makhluk berarti sama-sama makhluk makhluk kok pengen sama makhluk 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 ucapan ucapan kita maka kalau tidak menyambung tidak akan sampai hidayah dari Allah subhanahu wata maka melakukan kebaikan yang seperti tadi itu susah kerja 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 diniatkan ridha Allah mencari nafkah tidak diniatkan ridha Allah aku neger kerja diombreng bojoku nah ini jadi yang pertama mari kita niatkan lagi datang pengajian ahad pagi ya Allah aku ingin ridha aku menjalankan sholat lillah hita ala aku sedekah lillah hita ala urusan efek dari sedekah kemudian nyampe kepada kita gak usah dipikir itu sudah pasti dengan semerap hukum kekekelahan energi eh masih ada yang ingat gak ya yang belakang yang masih muda-muda hukum kekekelahan energi bahwa energi itu tidak bisa hilang hanya bisa berubah bentuk jadi energi itu kekal itu sudah pasti ya in asantum asantum liam fusikum wa in asantum falaha kalau kamu berbuat baik kebaikan itu ya untukmu kalau kamu berbuat buruk keburukan itu ya untukmu kan jelas surat al-isra ayat 7-nya seperti itu udah pasti nyenengan berbuat bahaya itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah hanya berupa bentuk nyenengan ngasih sedekah ke pesantren bukan pesantren itu yang membalas energi uang nyenengan jadi gedung jadi makannya anak-anak berubah jadi keselamatan berubah jadi kesehatan berubah jadi anak yang soleh-soleha berupa jadi anak yang penghafal Quran berupa jadi pasangan yang setia itu energi dari kebah ikan nyenengan nyumbang Pak Karmin jangan mengharap balasan dari Pak Karmin itu urusannya Allah maka kalau kita melakukan ibadah seperti itu enak kita tidak mengharap apa-apa kalau ridha Allah sudah dapat kalau Allah sudah sayang sama kita apa sih yang enggak mbong surga ya dikasih mbong Allah sudah ridha Allah sudah sayang tidak usah minta yang bertele-tele walaupun secara syariat perlu kita lakukan doa ya harus tetap namun hati kita jauh hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala nomor pertama mari kita niatkan lagi semua yang kita lakukan urusan dunia akhirat lillah hitam yang kedua waliyawmal akhira orang-orang yang bisa mentala di Rasulullah adalah orang-orang yang orientasi hidupnya akhirat bukan orientasi dunia ya bekerja dia niatkan ya Allah ini aku ingin bekerjaku ini dalam rangka untuk mempersiapkan akhiratku tidak kedunyan ya kalau jeneng fokus ngejar dunianya sehingga sampai meyakini aku gak kerja makan apa misal maleka diizinkan ngetak dikawetak gak kerja kok makan apa gak bayi ya bayi ya gak kerja apa-apa dia hanya oe 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 kasih makan oe 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 ganti popok oe 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 bisa jadi kita ini kurang oe oe nya sama Allah ya kita itu jarang inget sama Allah padahal kalau kita inget sama Allah Allah inget kita maka kalau kita itu ya fokusnya ke akhirat dunia pasti ikut ya dunia itu kayak bayangan saya kalau punya bayangan disini saya jalan kesana bayangan saya ikut gak ikut kalau saya berbari saya ngejar bayangan bayangannya lari gak lari itulah dunia ya kalau kita fokus untuk kehidupan akhirat kita dunia akan disiapkan sama Allah ya pasti itu gak bisa gak ya apalagi ke orientasi jenengan sudah bukan orientasi pribadi bu ini aku gajiku ini limang juta ya keemangan cukup sebulan rung juta pun cukup bayar sekolah anak-anak sejuta sisa biro rung juta ya rung juta dibagi bapak ibu orang tua moro tua sopoh yang kurang kategori miskin jenengan gak patik tak sugi biasa tapi jenengan rutin kan masyaallah insyaallah kalau bukan jenengan anak turun jenengan pasti jadi orang hebat anak turun jenengan itu sudah pasti itu rumus janjinya Allah nah sedikit saya cerita bukti bukti bahwa Allah itu akan memberi kita ketika kita memang tidak egois untuk diri kita saya beberapa bulan yang lalu ngomong sama anak-anak nak mau gak jalan-jalan ke Palembang mau ya jauh itu iya doakan aja sekarang gini tiket ke Palembang itu mahal kita akan lima hari ke Palembang santri tebus dengan hafalanmu masing-masing dikasih target tafalan kemudian ustad-ustadnya mendampingi membantu pembangunan pondok ada yang nuduk-nuduk apa pokoknya gitu ya ayah tak dungu pun minus minus berapa minus dua minggu itu gak ada uang hampir waktu itu saya cancel udahlah pun fakta berarti gurung rezeki ini anak anak ujuk-ujuk itu ada ustad yang datang tergopo-gopo gitu ada apa ya barusan ada orang datang ngapain ngeluarin tas ngasih uang kurang puluh juta pas bisa bisa selikor juta mau nambah juta seketika itu ketika mau saya batalkan karena Allah menghendaki gak jadi ada hamba Allah yang digerakkan ujuk-ujuk bawa uang dua juta terus piye kok mangani perjalanan ini kan orang 70 naik bis lima hari makan berapa kali permakan berapa yaudah Bismillah aja kita hubungi sana sini ternyata ada alumni Arisala yang di Palembang jadi ketua Basnas ustad selama di Palembang konsumsi santri di tanggung Basnas kota Palembang Alhamdulillah wah lumayan terus ke baik Al-Quran di Palembang itu punyanya alumni Arisala juga ustad opat itu nanti semuanya juga dijamin nah sekarang kita kan pulangnya mampir Lampung makannya gimana tiba-tiba ustad Madang ngabari di Lampung itu ada ustad Muhyiddin tardi di tulang bawang mampir sana aja baru kita kontak langsung udah disiapin nanti turutnya sini dimakannya disini wah Alhamdulillah perjalanan kan ada tengah-tengah nanti di tengah perjalanan ini makannya gimana makan siangnya lho bu ada orang kudus itu tiba-tiba pulang ke Tangerang tiba-tiba telepon ustad katanya anak-anak mau ke Palembang itu kapan hari ini ini ya sudah kalau gitu nanti makan siangnya saya ya lho kok bisa saya cekat di rest area gusti Allah niku welas ah ase masya Allah akhirnya ke Palembang tanpa mau kenapa karena saya tidak niat untuk kesenangan saya niat kita nyenengin anak ini kalau orientasi kita orientasi akhirat faham bahwa kita nanti akan pulang ke kampung akhirat maka hidup kita ini diusahakan apapun yang kita lakukan mempersiapkan diri dalam langkah membawa bekal pulang ke kampung akhirat barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya maka Allah mudahkan urusannya Allah jadikan kaya kecukupan di dalam kolbunya tapi orang yang orientasinya dunia Allah cerahkan Allah cerebraikan urusannya dan Allah berikan kefakiran di pelopok matanya Al-Hadis jadi kalau orang itu fokusnya dunia itu tidak akan pernah cukup berapapun harga artanya kenapa demikian karena Allah meletakkan kemiskinan di pelopok mata karena di pelopok mata terus kurang terus kurang terus kurang itu yang kedua yang ketiga ketika kita sudah hanya mengharap ridha Allah wal-yaumal-akhirah wadha-karolloha kasih kasih roh maka orang yang banyak ingat Allah orang yang banyak berdikir kepada Allah maka poin satu mengharap ridha Allah poin dua orientasinya akhirat insya Allah ini akan sulit dicapai kalau kita tidak pernah berdikir kepada Allah ya barang siapa yang berdikir kepadaku yang ingat kepadaku aku ingat kepadanya barang yang jalan menuju aku satu langkah aku akan lari menuju kepadanya hadis-hadis kutsi ya maka jangan pernah kita tidak pernah berdikir kepada Allah ya maka santri pondok pesantren menun karena mereka dengan latar belakang yang luar biasa ada yang korban KDRT kepalanya bocor datang itu ibunya bawa obat satu kresek saya titip anak saya ini obat-obatnya ini obat apa saja bu obat sesak nafas sakit kepala obat mencer ini apotik dibawain ya memang kenyataannya gitu dia sering sesak dia sesak biasanya ya kalau dia nangis itu habis dimarahi sesak berarti faktor psikologis begitu ibunya pulang saya samping anaknya nak kamu disini udah sehat kamu gak perlu obat ini obat dibuang sama istri saya setelah itu juga gak pernah sakit nah baru dia kalau digarai sama temennya gitu disengkol dia marah-marah langsung emosi mukanya merah kepalanya dijodok-jodokkan tembok gitu baru sesak jadi sesaknya dia dikali sakit hati sami kalian jenengan ya nah istri orang hati langsung ya Allah kok teko maka obat mereka adalah zikrullah zikir kepada Allah mereka terluka ngapunten wanten singkorban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri ada sekarang ayahnya dipenjara jadi saya jadi pimpinan pondok itu jadi pengasur sana itu kadang-kadang harus bertengkar dengan orang tuanya sendiri misalnya gini ibunya gak betah sama anaknya udah bisa sama bapaknya gak pernah ngurusi gitu ya dititipkan di pondok tiba-tiba bapaknya tahu gak terima datanglah ke pondok saya mau ambil anak saya ibunya telepon jangan dikasihkan bapaknya saya bapaknya jangan dikasihkan ustad nanti bahaya anak saya saya bapaknya nah saya harus gimana sampai kalau tidak dikasihkan saya saya laporkan polisi saya jawab silahkan lapi itu orang sudah di penjara jam 12 malam telepon ngancam saya saya keluar dari penjara bapak saya polisikan monggo bedanya dengan pengasuh yang lain kalau pengasuh pondok yang lain wali santrinya wistaat-taat sopan-sopan wali santri saya ngancam malah saya mau di penjara ada wali santri itu ya gak pun memang duapak duapak segalanya anaknya itu dua dititipin saya beliau ya wis gitu lah ya gak perlu dipahas gitu datang-datang itu yang dilihat fisik anaknya kenapa anak saya tambah hitam waduh sini ini bukan bukan klinik pemutian kulit bu saya bilang gitu datang lagi ustaz anak saya kenapa tambah kurus waduh sini bukan pengemukan bu saya kan gak bisa ngatur makannya anak-anak kadang-anak ada yang ada kalanya suka makan ada yang gak suka terus dia masuk-masuk pondok ustaz ini harus diperbaiki ya Allah bayar piro jadi luar biasa jadi itu memang kadang-kadang ujian keikhlasan macam-macam nah maka disinilah anak-anak yang terluka itu harus disembuhkan dengan tegir sedikit saya kasih parenting ya bu masih gak ada putu katanya ada juga masih punya anak yang masih ada bu kalau anak jendengan bermasalah di pondok atau di sekolah jangan serta-merta menyalahkan anak itu dan jangan serta-merta menyalahkan sekolahnya nah yuk kebihan nilainya limo hafalan gak hafal-hafal ini pondok di buruk apa hati-hati hati hati saya bisa sampaikan ini karena pengalaman ya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya bermasalah salah fik begitu orang tuanya ini mau mengakui salah mau memperbaiki diri anaknya berubah saya punya kasus dulu ada satu anak anaknya awalnya baik kemudian bermasalah tiba-tiba ngompolan tiba-tiba ini gak karu-karuan ini gak pun tadi saya 9 tahun ada yang masih ngompol apalagi yang masih 4 tahun kadang ngepe kasur masih ngompol-ngompol itu ketika anak ini bermasalah sangat luar biasa saya cek orang tuanya bermasalah saya panggil orang tuanya sampai saya taruh ke psikolog sampai saya ke psikolog ke psikiater anak ini ada tanda-tanda gak waras ini terus saya panggil orang tuanya Alhamdulillah untungnya orang tuanya ngaku ternyata selama ini ada punya rasa mangkel sama saya kemudian urusan bisnisnya itu wah rodok-rodok ngawur gitu ya saya bilang itu yang menyebabkan anak ini jadi bermasalah taubat perbaiki diri Alhamdulillah ketika kemudian dia bertobat memperbaiki diri dan minta maaf sama orang-orang yang disakiti anaknya ini hafalannya langsung melesat lagi jadi nomor satu lagi ada anak lain yang bermasalah saya kasih tau orang tuanya pak bu anaknya dengan bermasalah gini-gini-gini ya mohon dibantu dengan memperbanyak ibadah memperbagi diri banyak istighfar saya itu ustad anak itu di rumah itu sudah saya gini-ginikan ya mohon maaf kalau soal ibadah yang saya ini juga wala-wala-wala gak waras anak ini gak waras ada orang anaknya ABK semua atau ABK ya pak anak berkebutan khusus yang gak normal itu anaknya 5 ABK semua 4 dititipin saya yang satu itu dulu pertama datang pas jamaah sholat masih ingat banget Allahu Akbar dia hilang langsung balik kanan jadi vampir jadi dia masih jalan-jalan kan nih jadi vampir waduh udah parah ini loh ini dulu di rumah gimana ini dulu itu kalau di rumah ya Allah kadang-kadang hilang tau-tau di Indomaret kalau maghrib itu dia sukanya renang loh renang dimana di pasirnya tetangga ya Allah akhirnya akhirnya apa ibu sekarang mohon jujur selama hamil anak ini apa yang ibu alami nangis saya depresi berat saya stress saya ada masalah saya hanya ngamuk-ngamuk gak jelas dan sebagainya jadi ternyata hidupnya penuh dengan drama dan hidupnya itu seandainya disinetronkan bisa jadi sinetron tersanjung 1,2,3,4,5 gitu saya estuh ruwet uripeni bu tapi saya mengakui semuanya ustad sekarang gimana caranya yaudah kalau gini kan enak orang tuanya ngaku salah orang tuanya ngaku salah minta nasihat ya kita kasih tau ibu sekarang lakukan ini 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 kodrullah sempat anaknya menjadi penghafal terbaik anak yang tadi gini-gini itu ya sekarang sudah punya hafalan udah bisa diajak ngomong kalau dulu kamu dari mana itu loh apa Nobita Nobita itu bermain sama si suka terus ada Doremon jayun marah-marah nggengotan pak saya estuh oh iya emang gak jangkep ini satu tahun kemudian pas Ramadan dia pulang orang tuanya nangis ustad anak kok anak saya kok bisa kayak gini kenapa diapakan anak saya saya gak tahu yang jelas mereka hidup dalam lingkungan yang setiap hari berzikir setiap setiap sholat santri saya itu berzikir dengan zikir la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dengan hentakan yang keras dihantamkan kepada jantungnya la ilaha illallah la ilaha illallah lunggi saya estuh monggo ziarateng sunan kutus mampir tengin kulo saya estuh welcome monggo ya makin jengan ini ngali anak-anak ini oke ternyata zikir inilah yang menyembuhkan mereka kenapa apa dasarnya rasulullah s.a.w.a.w. bersabda inna fil jasadimudga idha soluhat soluhal jasadukullu wa idha fasadat fasadat jasadukullu ala wahiyal kolbu di dalam diri manusia ada sekumpal daging kalau dia ia baik maka baik seluruhnya kalau ia buruk buruk semuanya ala wahiyal kolbu itu yang disebut dengan kolbu ayo pertanyaan nasihat dia apa artinya kolbu maju maju jawabnya sambil maju apa artinya bu hati kurang tepat tapi sekadu maju ya dikasih aja selapa angil-anggil kalau ngetek no panitia kok ngabung ten panitia yang putera apa artinya kolbu hati nurani masya Allah hati nurani tapi ampun disingkat disingkat hatihanura nanti gak 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 hati nurani ustad kolbu itu artinya apa ya setahu saya ngapun ten memang masyurnya kolbun itu hati mari kita maknai yang lebih pas hati ini kenapa sih jalan ini liver hati kalau bahasa kedokteran apa liver liver letaknya dimana disini sini liver jenengan nek lorwati yang dicepok bundi eh loh ya gak cocok ini gak seneng gak cocok jarangnya hati enggak naik hati hatiku liver liver itu disini maka liver itu bahasa Arabnya keep down keep down mohon maaf kalau salah ustad mohon dikoreksi liver bahasa Arabnya keep down keep down bukan kolbun ya berarti kolbun itu yang kadang-kadang kita bisa sakit disini apa yang disini apa yang disini jantung ngeleras kolbun itu jantung yang jantung tapi ingat kalau misalnya ada ustad cerama di dalam kolbun kita atau hati kita gak usah angkat tangan apa ustad kolbun bukan hati hati itu keep down keep down itu liver kolbun itu jantung ilmu itu kados celana dalam cukup dipakai gak usah dipamer-pamer kan itu ilmu yang mentang-mentang dua ilmu sidik dipamer-pamerkan gak usah nah kita membahas dengan kolbun kenapa kolbun ini harus benar ini ada katanya dengan zikir tadi ya maka kolbun itu ada dua kolbun jismiyun kolbun rohaniyun kosbun jismiyun itu adalah wujud jantung yang bertetak tadi kolbun rohaniyun itu adalah hati nurani ingatkan ingatkan merah merah karena itu kolbun jismiyun nah yang diberikan nukta hitam tadi adalah hati nuraninya kolbun rohaniyun maka setiap dia maksiat dikasih hitam maksiat dikasih hitam maksiat dikasih hitam maksiat dikasih hitam lama-lama kemudian kolbun rohaniyun ini hati nuraninya hitam pekat ibarat cermin tidak bisa dibuat ngacah maka dia tidak tahu siapa dirinya sendiri ibarat cermin pun buruk jendengan badai meletasi kokol jerawat kan batan ketok sing disip jerawat kan batan ketinggal maka karena sudah banyak dosa tadi itu kemudian harus dibersih dibersihkan ya maka kolbun yang sudah kotor tadi itu harus dibersihkan dulu bagaimana bisa orang yang hati nuraninya gelap karena banyak dosa dia bisa menjalankan sunnah rasul gak bisa bagaimana orang yang hatinya gelap karena dosa dia punya rasa kasih sayang kepada sesama gak bisa bahkan orang Tuhan pun dibunuh karena gak mau memberikan sepeda motor ada ada karena takut hidup anaknya dibunuh ada ngirim surat maaf ya daripada kamu susah di dunia mati aja sama ibu anaknya dipatih ini dia bunuh diri kenapa karena gak ada hati nuraninya udah gelap kebanyakan dosa sekarang gimana cara menghilangkan dosa tadi apa pak dikir masya Allah luar biasa ini Yusof ini Pak 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 Masih ikut di majelis ilmu luar biasa tepuk tangan untuk Pak Kastri Allah Akbar ini patut kita iri saya masih berapa masih 43 belum tentu umur segitu Masya Allah ya sampai pun di sini membersihkan kol sekedap jam pintar sampai jam walu keliwat kalau di tukani apapun jam apa lho nanggung kan itu yang paling penting bersani hati karena ngeten jenengan dosa istighfar maka dosa diampuni tapi yang mantan istighfar tak bisa ngelakuin dosa kata yang itu asya Allah karena kolbu tadi itu belum dibersihkan nah maka katulah kancing nabi likulisai insiqallah wasiqallah tulqalbi la ilah ilah segala sesuatu ada pembersihnya contoh bu nyenangkan ngepel 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 super pel nyenangkan mandi sabun ngepel ngeflashboy nyenangkan umba umba kelami ngepel ngepel rinsu attack dan asabi aja main nyenangkan ngemesalah sabun wajah ngepel pon wardah ngepel sabun wing nge enten pembersihnya sendiri sendiri jangan sampai ketikan jenangan ngocok ko aket jerawati teringat dengan super pel pembersih kera wah ben cepet bersih gak super pel insyaallah bersih sak kulit kulit ada pembersihnya sendiri sendiri pembersihnya harta adalah zakat maka pembersihnya kolbu yang kotor tadi pembersihnya hati yang kotor tadi itu yang menyebabkan semua penyakit yang menyebabkan kita jadi dedel dan sebagainya itu karena itu kolbu yang kotor tadi maka dibersihnya dengan pertanyaannya gimana caranya tribun caranya yaudah dengan lah ilah lah ilah diapakan lah inilah karena kami ini bukan orang yang pintar maka Allah sudah tahu bahwa hambanya itu nanti banyak yang gak ngerti maka diperintahlah kita fas ahlu ala zikri ing buntum lah tak lamun maka tanyalah pahla ahli zikir kalau kamu tidak ngerti ya maka kemudian karena saya gak ngerti saya mencari ahli zikir untuk bertanya bagaimana cara membersihkan kol kolbu di tataran ini mohon maaf yang tidak cocok tidak apa-apa saya hanya menyampaikan ilmu berdasarkan yang saya tahu dan yang diajarkan guru saya boleh ya mencari cocok di damal yang cocok tidak cocok tidak cocok tidak cocok tidak cocok tidak cocok tidak diundang mana semua misalnya jadi akhirnya urusan zikir ini saya mengkiblat kepada zikir pendok pesantren suryalaya syekh amat syekh bulwafat jul arif abak anam beliau mengajarkan zikir untuk membersihkan kolbuh ini dengan dua cara yaitu dengan zikir jahri zikir yang dijelaskan dengan yang kedua dengan zikir kofi zikir yang disamarkan zikir jahri itu berarti jelas apa dalilnya rasulullah bersabda jadi du iman akum perbarui iman kalian wahai sahabat karena iman itu naik turun sahabat bertanya bagaimana caranya kami memperbaiki iman kami ya Allah bagaimana ya rasulullah bagaimana caranya memperbarui iman maka rasulullah melanjutkan sahabat tanya perbanyak yang kamu mengucapkan kol karena kol berarti harus ada suaranya ucapan yuk kolkan perkataan berkata gak mungkin berdua berkata yuk kita sama-sama berkata meneng ini bukan berkata berkata berarti harus ada suaranya berarti harus suaranya berarti untuk memperbarui iman harus ada suara yang keluar yang keluar dari mulut kita la ilaha ilah wah terus bagaimana caranya dalam ilmu tasawuf diri kita ini ada tujuh latifah ya nah maka latifah-latifah ini disentuh dengan zikir ini ngapunten ya ini yang saya pelajari dan ini yang diterapkan di pondok kami yang kemudian ya anak-anak yang tadi abeka-abeka terpada sembuh semuanya gak tahu sababnya yang penting kami pasrah lillahi ta'ala ya jadi di kiri ini untuk membersihkan kolbu maka tiga kali pertama menurut guru kami adalah karena setan itu selalu menyerang dari depan belakang samping kanan kiri maka kemudian yang pertama kita tarik dari sini dengan kalimat lempar ke susu sebelah kanan ilaha illallah ini benteng ilaha illallah tiga kali setelah itu caranya setiap kalimat Allah digempurkan di dalam jantung kita di dalam kolbu kita tadi ilaha illallah jadi nyenengan gak perlu gini terus ilaha illallah enggak enggak harus ya nanti kalau gak terbiasa pusing cukup kanan kiri aja yang penting illallah disini bukan teriak teriak tapi dihantamkan ke dalam diri nah inilah zikir yang membersihkan kol menurut para ulama bukan bukan menurut saya saya ini orang bodoh gak bisa apa-apa mong bisa nunut awlayak nunut ulama nah ini zikir jarinya jenengan misalnya salat malam zikir kolbu menyenengan deg-deg enggak coba menyenangkan pegang semuanya rasakan detak jantungnya coba setiap detak jantung yang bapak ibu rasakan di tangan itu iringi dengan kalimat Allah tapi gak usah diucapkan jadi kalimat Allah itu disimpan disini Allah 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 tapi gak usah di bu nyenengan pun saget ngeteniki Allah sampun ada di dalam kolbu jenengan setiap saat kalau dikir yang jahri tadi itu hanya tempat-tempat tertintu gak boleh nyenengan di toilet dikir tapi kalau ini nyenengan di toilet dimana aja boleh ditekirkan didetakkan kalimat Allah di dalam kolbunya kinten kinten setan niwani nombotan ibaratnya ini apa ini apa ini tisu pintar lulusan pun dinyengan kok pintar tisu tisu kosong ya tak sobek sobek tisu jana tak bu cain tisu 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 dikirkan tapi seandainya tisu ini atau kertas disini ada kalimat Allah atau ada kalimat La Ilaha Ilallah yang ingin nyewek nyewek kalau pengen semerap tiang pundi tak sang ini 10 juta mulai jenengan viral langsung dimasukkan tangkap polisi karena tisu yang tadinya kosong dia tidak berharga tidak ada apa-apanya siapapun berani meludai dia bahkan anak kecil menginjak tidak ada masalah tapi begitu ada kalimat Allah di dalam tisu ini maka siapa yang berani menyentuhnya sama dengan diri kita ketika badan jenengan ini kosong dari zikir tidak pernah zikir tidak pernah ingat sama Allah kosongan saya kewampang diadu domba merasa nito gampang kenapa tidak ada isinya tidak ada yang ditakuti tapi kalau setiap detak jantung jenengan kalau setoyok ada kalimat Allah 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 saya tanah aduh ada kalimat Allah yang bertetak menggir tidak berani tidak masuk akal tidak masuk akal maka mari kita semuanya Bapak Ibu semuanya memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan zikir inilah berdasarkan pengalaman yang kami rasakan sendiri banyak sekali manfaatnya rezeki min hai sulayah tasib terakhir la ilaha ilawa mari kita maknai selain tadi di zikirkan kemudian dimaknai dan dilakukan dalam kehidupan la mohon koreksinya ustaz ini nahu sarap saya dulu dapat berapa la itu adalah harfun nafsin bener bapak isin aku la itu harfun nafsin meniadakan tidak ada ilaha ilaha itu dari kalimat la ha atau alihah yang artinya adalah segala sesuatu yang dicintai segala sesuatu yang dirindui yang sering diutamakan segala sesuatu yang mendominasi hidup kita itu ilah itulah Tuhan ilallah kecuali Allah maka tidak ada yang paling dirindukan yang paling dicintai yang paling dibutuhkan yang paling diagung-agungkan yang paling mendominasi diri kita ilallah kecuali Allah harusnya seperti itu tapi sekarang gak sadar kadang-kadang kita menjadikan pekerjaan kita menjadi ilah aku ini gak kerja gak makan aku ini gak kerja akhirnya pekerjaan ini menjadi ilah kalau orang kaya orang dapat rezeki karena pekerjaan berapa banyak orang yang sudah modal miliaran rupiah bangkrut ada banyak tapi ada orang yang sederhana santai setelan pecel sak mati rejeki ngalir anak-anak pintar pintar itu rezeki semakin kita menuhankan pekerjaan semakin susah rezeki pasangan ya kadang-kadang cuma rayuan setelah mas nek kawanak sampean mas aku iso ori bapak orang mas barang tinggal mati Allah seminggu rabi maanen bisa jadi pasangan kita menjadi ilah dan yang paling bahaya adalah ketika kita melihat saldo rekening yang biasanya aman di posisi 10 juta uang tinggal 1 juta gue pun minta ampun wah duitnya kurang kaya 1 juta ini 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 bingung minta ampun lari kesana kemari apalagi pas anak sakit yang diingat pertama ketika dia gak punya uang adalah sopo yang bisa diutangi kenapa yang diingat pertama saat kita gak ada adalah iki ngadu ke siapa curhat ke siapa dan yang paling parah saat ini adalah begitu dia susah bukan ke Allah dulu status dulu statusnya ya Allah kenapa hidup ini menderita banget akhirnya banyak yang capri kenapa mbak kenapa mbak seneng dia kan direspon cerita harusnya kita langsung menggunakan prinsip la ilaha ilaha ya Allah tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali engkau tidak ada yang membuat pasanganku menjadi orang yang setia kecuali engkau tidak ada yang bisa menjadikan anak-anakku pinter jadi soleh-soleh kecuali engkau tidak ada yang mencukupkan keluarga ku ya Allah kecuali engkau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mudah-mudahan majlis ini menjadi mesti yang berkah barokah kita meningkatkan dengan wasilah mera tambo lorone lungo rezeki netekoh tidak ada yang bisa takwa di rumah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mari kita tutup dengan salawat dan doa Sarang-sarang Kutu sadar dan kutu pendah Amer kikulah sedaya Patuh seridani Allah Salatullah Mullah Alam Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Habibillah Dukustikang Mohorohmat Kaparingkulah Terajat Ilmu Ingkang manfaat Selamat dunya Akhirat Salatullah Salamullah Alam Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah 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 Alam Tuhan Alam Tuhan Alam Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Salamullah Alam Tuhan Alam Tuhan Alam Tuhan Tuh kustikulanyuun Saketau kesang ingkang istiqamah Ya Allah kustikulanyuun Binjang pecah husnul khatimah Salatullah, salamullah Alataha rasulillah Salatullah, salamullah Alayasin, habibillah Duh kustizatkan ngeraksa Nulungi lankah percaya Amu kipari ngobaraka Tuh matengkulah setaya Salatullah, salamullah Alataha rasulillah Salatullah, salamullah Alataha rasulillah 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 Alataha rasul Jorge hanya dengan kesandung la ilah illallah enggak apa-apa gitu tapi kalau yang diniatkan untuk zikir yang tadi itu syaratnya harus suci ya maturnuan sangat ya nek manggih panci perlu ngundang saya itu seneng bisa kesini bisa soan Pak Kiai soan guru-guru yang jelas saya terima kasih banget buat guru-guru saya yang sudah memberikan ilmu pada saya mulai tahun 93-99 ini adalah rumah saya maka saya sampaikan panitia enggak usah apa ini terlalu inilah nyambut-nyambut ini rumah saya saya santri sini kok santri total pelasaan santri apapun saya di luar masuk sini adalah santri maturnuan sangat beratas ini pun yang kedua mohon maaf atas segala khilaf tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para bapak ibu semuanya dimaafkan ya yang terakhir mohon doa-doakan pesantren kami anak-anak kami anak asuk kami semuanya sehat walafiat dan mudah mereka jadi anak-anak yang solih-solihah mudah-mudahan guru-gurunya menjadi guru-guru yang solih-solihah yang betah sabar dedek anak-anak yang ada di sana dan mudah-mudahan pesantren nun bangunannya juga terus lancar dalam rangka memberikan fasilitas anak-anak yang kurang mampu amin ya rabbal alamin al-fatihah al-abhumiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati